Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Sahabat Solusi Jumpa lagi dengan Kang Ibrah Kali ini kita akan bicara tentang nasib Bagaimana cara mengubah nasib Pasti setiap orang Pingin nasibnya berubah Menjadi lebih baik Kalau selama ini Anda tidak mudah Untuk meraih sesuatu Jawabannya karena selama ini Anda tidak masuk ke level kuantum Anda hanya masuk ke level nyata Anda bertahan di level nyata Anda Anda meyakini bahwa hidup Ya memang seperti itu dan tidak bisa dirubah Anda bertahan di kehidupan realitas Anda Dan menikmati rezeki yang apa adanya Padahal semua bisa dirubah Rezeki bisa sangat berlimpah Apapun yang ada dalam benak Anda bisa terwujud Seakan dimanja oleh Allah Seperti kata Kiai Syaratnya tentu saja masuk ke dalam dunia lain Yang tak tampak Dunia yang tak terlihat Namun menentukan kualitas kehidupan Atau nasib kita Dalam sebuah grafik Terlihat bahwa nasib itu Merupakan ujung dari apa yang ada dalam diri kita Nasib tercipta karena karakter Karakter tercipta dari kebiasaan Kebiasaan adalah tindakan yang dilakukan berulang-ulang Semua tindakan pasti diilhami oleh pikiran Pikiran dikendalikan oleh perasaan Dan perasaan bergantung pada spiritual Ini saya ulangi Saya garis bawahi ya Grafik ini Jadi nasib kita itu merupakan Ujung dari apa yang ada di dalam diri kita Nasib itu tercipta karena karakter Nah karakter ini diciptakan dari Kebiasaan kita Kebiasaan adalah tindakan yang dilakukan berulang-ulang Semua tindakan pasti diilhami oleh pikiran Pikiran dikendalikan oleh perasaan Dan perasaan itu bergantung pada spiritual Nah baik kita lanjut Maka artinya mengubah nasib Itu bisa dilakukan tanpa terlebih dahulu Harus mengubah karakter Kebiasaan atau tindakan Fokus saja pada dunia kuantum Yaitu pikiran Semua tidak terlihat ini Semua tidak terlihat Pikiran Perasaan dan spiritual Nah itu yang disebut dunia kuantum Semua tidak terlihat Pikiran, perasaan dan spiritual Ada bagian-bagian yang saya tekankan di sini Saya ulang-ulang Supaya kita bisa memahami Ketika kita mampu mengubah Ketiga hal tersebut Maka yang terjadi adalah Perubahan nasib yang spontan Ini sesuai dengan firman Allah Dalam surat Ar-Ra'at Ayat 11 Yang artinya Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah Nasib suatu kaum Kecuali kaum itu sendiri yang mengubah Apa-apa yang pada jiwa mereka Coba kita perhatikan ayat di atas Allah sendiri yang menggaransi Yang menjamin bahwa Nasib itu bisa diubah menjadi jauh lebih baik Tapi tentu ada syaratnya Yaitu ubah dulu Apa yang ada di dalam jiwa kita Itu firman Allah Allah tidak mengatakan untuk Mengubah tindakan Untuk mengubah kebiasaan Atau mengubah karakter Langsung lompat kepada jiwa Jiwa itu tak terlihat Itulah pikiran Perasaan Dan spiritual Apa yang sering tertukar Antara takdir dan nasib Ada juga yang menyamakan Bahwa takdir adalah nasib itu sendiri Tentu takdir dan nasib Ada sesuatu yang berbeda Takdir itu adalah sesuatu yang Tidak bisa kita akses Takdir adalah hak Allah Dan hanya Allah yang mengetahui Dan mengendalikannya Dia mengetahui takaran rezeki kita Kapan didapatkannya rezeki tersebut Bagaimana rezeki itu didapat Allah mengetahui segalanya Bahwa dia mengetahui Apakah kita masuk surga atau tidak Tapi itu ilmu Allah Kita meyakini bahwa Allah menguasai yang awal dan akhir Kita tidak sedikit pun tahu tentang Apa yang Allah ketahui Itu adalah hak prerogatif Allah Maka takdir tidak bisa kita ubah Karena bukan wilayah kita Bukan domain kita Walaupun tidak bisa disamakan Bagikanya bisa mirip Ketika kita masuk ke sebuah perusahaan Jadi begini Perusahaan itu menetapkan Standar operasi dan prosedur Itu adalah perusahaan tersebut Untuk menentukan apapun Jadi hak perusahaan tersebut Untuk menentukan apapun Yang ada dalam perusahaan tersebut Perusahaan milik sendiri Ya Bebas melakukan apapun Karena perusahaan milik sendiri Tapi Kita sebagai karyawan perusahaan tersebut Sebagai pegawai dari perusahaan tersebut Tidak bisa sesukanya Atau seenaknya mengubah Ketetapan perusahaan Jadi apa yang kita bisa Yang kita bisa adalah Melakukan Menyesuaikan diri Dengan ketetapan perusahaan Lalu perusahaan semaksimal mungkin Untuk berprestasi Ruang untuk berprestasi Dan berubah itulah Yang Allah tegaskan Dalam surat erat ayat 11 Allah memberikan ruang Untuk mengubah apapun Menjadi lebih baik Dan Allah berikan juga Rahasia untuk berubah Yaitu mengubah jiwa Mengubah energi Terdalam manusia Saat kita berpasrah Dan tidak berbuat apa-apa Terhadap nasib kita Malah akan ditanya oleh Allah Tentang apa yang kita Berbuat untuk hidup kita Ngapain aja hidup di dunia Tapi nasibnya tidak menjadi Nasib yang baik Kan begitu? Dalam surat al-ambiyah Ayat 23 Allah berfirman Allah tidak ditanya Tentang apa yang diperbuatnya Yaitu tentang takdir Tapi Merekalah manusia Yang akan ditanyai Oke Kita fokus aja Menjadikan nasib kita itu Lebih baik Allah sudah Buka semua ilmu Untuk mengubah nasib Di dalam kitabnya Al-Quran Tinggal bagaimana kita Memaksimalkan potensi Yang sudah Allah berikan Semoga ke depan Dalam pembicaraan kita Selanjutnya Kita bisa Menemani Anda Mengubah nasib Menjadi jauh lebih baik Dengan memaksimalkan Kekuatan pikiran Perasaan Dan Sepertua Baiklah Jangan lupa Like Share Dan komen Serta Tekan Tombol Subscribe Baik Sampai jumpa Pada Pertemuan selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.